Anda masih menyaksikan kabar petang? Pemirsa pihak istana membantah isu adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam pencalonan di Pilkada Jakarta. Sejumlah elit partai politik juga angkat suara. Bantahan istana dan jawaban parpol merupakan tanggapan atas pernyataan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi yang menyebut Presiden menyodorkan nama Kaisang Pangarap ke sejumlah partai politik untuk diusung sebagai cawagup Jakarta. Isu campur tangan Presiden Jokowi Dodo dalam pencalonan di Pilkada Jakarta kembali mencuat. Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habshi menyebut Presiden Jokowi menyodorkan nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarap untuk menjadi cawagup Jakarta. Namun tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam Pilkada 2024. Bapak Presiden Jokowi menawarkan nama Kaisang untuk diri cawagup di Tio Gop DKI. Dia mesti cek informasi yang benar, supaya jangan menyebarkan fitnah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, waktunya sudah selesai orang menyebarkan desas-desus, isu-isu yang terkait dengan mendiskreditkan. Mas Kaisang dan lain-lain. Soal urusan politik nanti orang bisa jadi gubernur atau tidak calon atau tidak, itu hak demokrasi, siapa saja. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menyatakan, tak pernah mendengar Presiden Jokowi menyodorkan nama anaknya Kaisang Pangarap untuk Pilkada Jakarta. Kalau yang Pak Jokowi disebut cawe-cawe untuk menawarkan nama Mas Kaisang di kawagup di Parklo Parko, ini apakah benar-benar di pembahasan seperti itu, enggak sih Pak? Dari PKS kemana menyebutnya seperti itu, begitu Pak yang menawarkan nama Mas Kaisang? Ya kalau Mas Kaisang mau maju wajar, itu kan warga negara, ketua Umum Partai, punya potensi, enggak ada masalah. Tapi kalau Pak Jokowi cawe-cawe saya enggak dengar itu. Dan Pak Jokowi enggak menawarkan kemana-mana, enggak. Tapi kalau Mas Kaisang mau maju itu hadiah. Sekiranya PKS bilang Pak Jokowi yang minta nama Kaisang untuk kemudian dipertimbangannya, yang benar sebenarnya yang mana? Ya kalau masalah PKS kan tanya ke PKS dong kebenarannya gimana kan? Tapi kalau Bang Jul kan kemarin aja seharian nama Pak Jokowi di Kalimantan Tengah kan? Artinya nama itu keluar dari partai politik atau dari Pak Jokowi nama Mas Kaisang ini? Ya kalau PAN-PAN yang meminta, ya kan? Potensinya di mana juga. Ya? Ditawari oleh Presiden atau pinjak nama Mas Kaisang? Enggak, enggak, enggak ada. PKB memutuskan berdasarkan aspirasi ranting, DPW, PKB yang ada. Tapi tentu kita melihat konstelasi politik nasional. Jadi jangan ikut-ikutkan Pak Prus. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menilai konspiratif soal isu Presiden Jokowi ikut campur dalam pilkada. Kita lihat itu seperti, kita lihat, kita dengar sebagai sebuah dinamika saja. Tapi sejauh ini Nasdem belum, apa ya, belum ada lah ya untuk hal-hal seperti itu. Soal negara-negara apa yang akan calon-negara ini? Enggak, terlalu konspiratif lah ya. Kita positif thinking, kita husnuzon aja karena ini sinergi. Ya kalau itu dikaji, bla-bla-blahnya nanti enggak selesai-selesai. Willy Aditya menyatakan Partai Nasdem saat ini masih melakukan komunikasi dengan partai-partai dan belum memutuskan mengusung siapa di pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Tim Kipi P1 mengabarkan. Pemirsa Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Jeluki Fri Hasan, membantah adanya isu bahwa Presiden Jokowi Dodo menyodorkan nama anak bungsunya, Kaisang Pangharap ke partai-partai politik agar mengusung sang anak maju dalam pilkada 2024. Hal tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri Rakernas Partai Amanat Nasional Sabtu siang ini. Zulhas pun mendegaskan bahwa Presiden Jokowi lah yang menolak tawaran partai untuk mengusung putranya. Pak Jokowi, Pak, Kaisang boleh maju enggak? Enggak boleh. Pernah kan? Iya kan? Yang Mas Kaisang bilang itu kan Pak Zul gitu. Saya pernah tanya, Pak, bagaimana Pak kalau Kaisang begini-begini? Jangan Pak Zul, bagaimana nyuruh? Ya, orang saya tanya aja Pak, Jokowi bilang jangan. Jadi enggak betul kalau nyuruh-nyuruh itu yang ngomong siapa? Ah enggak benar, kapan Sekjen PKS ketemu Pak Jokowi? Tahu dari mana dia? Ya kapan ketemunya? Kok kayak pernah ngobrol gitu? Enggak pernah. Saya ketemu, nanya. Ayo, benar saya apa benar sana? Itu loh, mungkin partai-partai yang perlu Mas Kaisang ya, itu soal lain.